Intro Sukses dengan berbagai lagu religinya bersama grup Sabian, nama Nisa Sabian sangat populer. Bahkan, nama dan lagunya sempat menjadi trending di Youtube per minggu-minggu. Banyak yang mengagumi Nisa, lantaran image-nya lekat dengan wanita cantik, soleha dan melantunkan lagu-lagu religi. Namun kini, image itu seakan terbalik 360 derajat, lantaran tersebar isu jika Nisa disebut sebagai perebut suami orang. Nisa disebutkan menjalin hubungan cinta dengan Ayu Sabian, pimpinan grup Sabian sekaligus pemain keyboard grup Gambus Kenaman itu. Hal itu telah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Dan kini, istri Ayus, Eri Fitriah menggugat cerai pemain keyboard bernama lengkap Ahmad Fahirus. Gugatan cerai sudah terdaftar sejak 27 Januari 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mbak Eri Fitriah menggugat suaminya yaitu Ahmad Fahirus. Dan perkaranya terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 27 Januari 2021 dengan nomor perkara 301 garis miring PDTG, garis miring 2001, garis miring Pengadilan Agama Jakarta Utara. Sebenarnya kakak saya tidak ingin menyebaruakan ini dan tidak ingin dipublikasikan. Dan mungkin karena para sahabat-sahabatnya, teman-teman, kerabat, men-support, hanya men-support. Dan kita semua kakak tidak menyetujui itu, cuman kita semua yang gerak kakak gitu. Rabu 17 Februari 2021 kemarin, sudah digelar sidang pertama. Namun hanya Eri yang datang, sementara Ayus tidak datang. Sidang akan dilanjutkan kembali pada 3 Maret 2021 mendatang. Menggugat perceraian, sudah melaksanakan sidang pertamanya. Ya, teman-teman media dan para netizen sudah pandai menilainya lah tentang berita yang sudah beredar di luar sana. Karena kakak saya itu memendam semua ini dan benar-benar tidak bercerita ke siapapun gitu. Karena kakak saya cukup sabar. Rumah tangga Ayus dan Eri mulai goyah sejak 2 tahun lalu, ketika Eri mengetahui Ayus menjalin hubungan dengan wanita lain. Eri berharap Ayus sadar dan kembali kepada keluarga, mengingat mereka memiliki 2 orang anak. Namun harapan Eri sia-sia, karena Ayus telah menjalin hubungan dengan perempuan lain di luar rumah. Lantas, benarkah wanita yang menjalin hubungan gelap dengan Ayus itu adalah Nisa Sabian. Sepertinya Eri sudah mantap untuk berpisah dengan Ayus Sabian. Bagi Eri, waktu 2 tahun sudah cukup untuk bersabar terhadap pengkhianatan cinta Ayus kepada dirinya dan juga anak-anak. Apalagi penyebab keretakan rumah tangga Eri sudah diketahui keluarga. Eri pun diketahui sudah bisa rumah dengan Ayus sejak Januari lalu. Lantas, bagaimana dengan hak asuh anak? Mungkin kakak saya dan punya keputusannya sendiri dan punya jalannya sendiri. Karena kan anak-anak di bawah usia. Anak ada di masaya atau dibayar sendiri? Untuk ini tinggal sama kakak. Tinggal sama kakak? Ya, terlalu semoga kak saya selalu bahagia. Dan bisa selalu sabar dan tabah. Jadi susah cari pendamping itu jadi susah enggak? Karena kan kamu yang bertanya-tanya, dia tuh suka sama aku atau suka sama aku yang ada di Sabian gitu kan? Gak tau deh, gak tau. Soal-soal itu belum dipikir ke situ. Belum dipikir ke situ? Serius, mau mikir? Serius. Kapan mau mikir? Gak tau. Kapan mau mikir? Mau lakukan dari sini kalian? Hai, selamat siang semuanya. Di kota Jakarta yang sedang hujan, deras, angin yang kejang. Saya Kak Rose tetap hadir di sini untuk menemani Anda di acara Ruby. The Secret. Oke, karena saya sendirian di pojokan, jadi boleh ya ngomongnya tanpa masker dulu. Tapi aku tetap pakai helm supaya aman ya. Karena sebelum kita berbincang dengan pintang tamu saya, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunianya, yang tamu pun dari dunia maya. Wah, karena banyak sekali berita hot ya. Yang kemarin kan mengenai Nisa Sabian itu ya, itu rame, viral, menunggu klarifikasi ya. Nanti kita mencoba menelpon seseorang yang kemarin rame di media sosial juga. Ini siapa dia dan apa yang dia ketahui tentang berita yang beredar itu tentang Nisa Sabian dan yang punya grup Sabian yaitu Ayus. Ya nanti. Bahkan ini aja sampe gak ada. Fitinya gak ada. Yaudah lah kalau gitu. Kalau gitu kita langsung menuju ke mana? Video call. Sudah kemarin pada saat berita mencuat ya kabar tuduhan, dugaan bahwa Nisa Sabian menjadi orang ketiga dalam pernikahannya Ayus yang memiliki band Sabian dengan istrinya Riri yang kemarin menggugah cerai. Itu istrinya kemarin menggugah cerai. Itu ada nama Instagram Fagrin gitu ya, yang memberikan komentar di akun Instagramnya Nisa Sabian juga membalas komentar yang diberikan oleh netizen lain yang nulis gini. Jadi ada netizen di Instagramnya Nisa Sabian yang nulis gini, ini ya pelakornya gitu. Terus si Fagrin ini menjawab, ya kakak tau sedang sakit tetapi keluarga kakak juga sakit. Nah ini dia siapa? Dia akan menjelaskan siapakah dia dan apa yang dia ketahui mengenai beredarnya kabar bahwa ada hubungan spesial antara Nisa Sabian dan pemilik grupnya yaitu si siapa Ayus sehingga menyebabkan rumah tangga Ayus itu diambang perceraian. Kita, sebelum kita telepon kita mau lihat dulu VT-nya, tayangannya. Oh, oke kita langsung menghubungi, ini Nova ya namanya ya. Halo Nova? Halo Nova? Oh video call, oke. Fadila Nova, ya ini adalah pemilik Instagram yang namanya Fagrin ya. Ngefreeze, oke. Bisa dicoba lewat video call, apa? Voice call aja? Voice call dari handphone aku, mana aku punya nomor teleponnya? Ya coba Daniel, kamu nyanyikan lagu-lagu apa dulu yang gebiranya sambil menunggu di teleponnya? Kita nunggu telepon. Jadi kemarin itu memang ada beberapa postingan dari beberapa akun Instagram yang ada yang mengaku sebagai sepupunya. Ini ada beberapa nama-nama gitu yang kita juga bingung. Ini bahkan ada yang di screenshot ini percakapan yang di screenshot oleh akun Mak Nyinyir, begitu ya. Jadi yang keterangannya gini, jadi Ayu Sabian itu yang punya band Sabian dan selingkuh sama vokalnya Nisa Sabian, begitu ya. Udah bertahun-tahun kak istrinya tutup rapat suaminya. Katanya ini tiga tahun terakhir apa, begitu ya kalau tidak salah. Tapi mereka berdua kakak gak mau pisah, istrinya akhirnya gak cerai. Udah aku jadiin konten TikTok juga. Aku sepupu istrinya, begitu ya. Ini sepupu istrinya dan ada konten TikToknya itu atas nama siapa sih Rizka kalau tidak salah ya. Eh gitu lah, ya kalau gak salah ya. Dan kemarin pada saat Riri, istrinya si Ayus ini mengugat cerai itu juga didampingi oleh beberapa sepupunya juga. Dia sempat diwawancaran memberikan keterangan. Tapi mereka tidak memberikan keterangan mengenai kasus ini ada apa sebenarnya betulkah ada hubungan spesial antara Ayus dan Nisa Sabian, sang vokalis ini gitu ya. Nah, ini dia, ini Ayus, ini Nisa. Jadi ini grup Sabian itu kan sempat ada beberapa, tapi ini formasi terakhirnya tuh bertiga ya. Nisa, Ayus sama siapa satu lagi? Nah itulah, mohon maaf ya. Tau banyak hafalan saya ini. Oke, halo Nova. Ya kamu yang kesinilah. Halo. Halo? Halo? Iya, halo. Oh, halo. Halo Nova, bisa dengar suara aku? Iya, bisa ya. Oke, baik. Nova, kamu pemilik akun Instagram yang namanya Fagrin ya? Betul ya? Iya, betul. Nova, kamu bisa jelasin kamu itu sebetulnya kalau dari hubungan keluarga itu, kamu keluarganya siapa sih sebetulnya? Halo, Nova. Nova? Iya, halo kak, halo. Iya, kamu itu hubungan keluarganya dengan siapa sebetulnya Nova? Iya, saya adik kandungnya Ayus. Adik kandungnya Ayus? Iya. Oke, baik. Kemarin kamu sempat membalas-balas komen gitu ya. Ada juga orang yang pertama kali membocorkan ke akun Mak Nyinyir gitu ya. Itu kamu atau bukan? Bukan, bukan. Jadi dari keluarga Ayus sendiri, adik-adiknya, apapun dari keluarga Pak Nyinyir sendiri, adik-adiknya tidak pernah ada yang berjumpa kayak gini, Pak. Jadi dari adiknya Ayus maupun adiknya Riri, tidak ada yang membuka itu? Tidak, adiknya kak Riri juga tidak. Oh, adiknya kak Riri juga tidak. Tapi barangkali mungkin sepupunya, karena dia menyebut memang bukan adik, tapi sepupu. Iya, iya betul. Jadi itu ternyata yang membuka permasalahan ini ke pukul ternamanya adalah saudara sepupu dari kak Riri. Kak Riri, oke, baik. Nah, tapi Nova, pada saat di akun Instagramnya Nisa Sabian, itu kan ada yang berkomentar, oh ini pelakornya. Tetapi jawaban kamu itu bunyinya adalah, jawabannya coba bisa dibacakan jawabannya? Banyak sekali order kepada saya ya, mohon maaf. Siapa namanya? Iya, oke. Komen-komen kamu, jawaban kamu di jawaban Nisa Sabian waktu itu bunyinya adalah seperti ini ya. Coba, ada nggak sih ininya? Bunyinya adalah, kamu juga sakit katanya gini. Iya kak, sebenarnya udah sakit hati banget lihat kenyataan ini semua. Apalagi kita sesama perempuan. Ini kamu jawabnya adalah, kakak ngerti kalian sakit hati banget sama kenyataan ini. Sama kok keluarga kakak juga masih sakit hati. Tapi jangan bales dengan kejahatan ya, Dek. Kita punya Allah, biar Allah yang bales perbuatan bias. Karena setiap perbuatan pasti ada balasannya. Kita doain, mami aja semoga Allah ganti kesedihan dan kebedahan yang mami pendam. Selama dua tahun ini, Allah ganti dengan kebahagiaan. Ini maksud jawaban kamu ini, apakah benar bahwa memang ada perpisahan antara kakak kamu dengan kak Eri itu adalah karena ada orang ketiga, yaitu Nisa? Iya, betul. Betul? Betul. Jadi memang Nisa menjadi orang ketiga yang menyebabkan pernikahan Ayus dan Riri sekarang sedang dalam bugatan perceraian? Iya, betul, Kak Ros. Berita yang beredar saat ini itu memang betul. Agak saya dan kakak Ipah saya yang memang sedang menjalani proses perceraian yang disebabkan oleh orang ketiga. Orang ketiganya adalah Nisa? Iya, betul. Orang ketiganya adalah Nisa Sabian. Nisa Sabian. Kamu mengetahui ini apakah ada buktinya atau memang baru dengar-dengar atau melihat sendiri atau bagaimana, Nova? Ada buktinya, Kak. Buktinya berupa? Ada videonya, ada chatnya. Dan betulkah bahwa memang sudah ada pernikahan begitu antara Ayus dan Nisa? Oh, itu saya tidak tahu, Kak. Tidak tahu ya, tapi memang ada hubungan spesial gitu antara Nisa dan Ayus? Iya, betul, betul sekali. Betul sekali. Dan itu yang menjadi dasar Kak Eri kemudian menggugat cerai? Iya. Dan memang sudah berlangsung dua tahun ini? Betul. Dua tahun ini. Keluarga mengetahui ini sejak kapan sebetulnya? Suaranya hilang. Keluarga mengetahui ini kapan sebetulnya? Apakah dari dua tahun yang lalu atau baru-baru saja? Iya, oke. Jadi, sekitar bulan Juli 2019, ya kalau tidak salah, itu awal pertama kali Kak Eri mengetahui perselenggungan perempuan. Melalui siap dari kapan-kapan abang saya sendiri yang mungkin abang saya yang lupa untuk menghapus catnya. Jadi, meninggalkan jika dari situ. Nah, Kak Eri langsung kosong cirmasi seluruh abang saya, Kak Ayus juga langsung bertemu seluruh bisan. Dan mereka berdua, kita maaf, juga melalui bahwa mereka memang sudah menjalin hubungan ini sudah lama. Sudah lama? Sudah lama berarti dari yang sebelum 2019? Tepatnya saya tidak tahu, mereka menjalin hubungannya sejak kapan, tapi penahuannya oleh Kak Eri itu sejak 2019. Nah, saat itu Kak Eri tidak akan beri tanggungan perempuan ini kepada keluarga. Kalau ini Kak Eri hanya menjutan sendiri, mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi, di akhirnya Kak Eri menceritakan kepada saya adiknya seperti itu. Saya juga sudah menemui Nisa saat itu. Saya menangiskan agar melepaskan abang saya. Saya pikir, Kak Eri pikir, ini sudah tidak akan terjadi lagi. Saya pikir juga keluarga Kak Eri sudah sebaik beri saya dengan abang saya. Sudah memakan. Dan Kak Eri juga berharap tidak perlu ada yang ketahui soal ini. Karena Kak Eri masih percaya bahwa kalau anak-anak akan kembali ke Kak Eri. Tapi ternyata, kedua kali itu terjadi lagi. Dan akhirnya, saya bilang ke Kak Eri. Kak Eri tidak bisa menyelesaikan ini sendiri. Kak Eri harus coba dengan konsultasi ke orang yang harus mengerti soal ini. Kak Eri juga mencoba usul cerita ke mamah. Bapak lagi, mamah bisa menangiskan ke orang-orang saya. Jadi, di perselingkuhan kedua, akhirnya keluarga tahu. Kami juga masih memaafkan. Tapi terjadi lagi ketiga-ketiga keempat kali. Sehingga, saya ingat, saya menguruskan untuk menurut saya saja. Oh, gitu. Nah, kamu kan juga sempat merepost sebuah komentar dari... Saya tidak tahu dari siapa yang menceritakan bahwa Kak Eri ini memang... Men-support sekali suaminya pada saat dulu. Sampai rela berjualan kacamata secara online. Itu betul seperti itu ya, Nova? Betul. Betul sekali. Betul sekali. Karena memang, Adon saya, Di awal, Bukan orang yang berada ya, Kak Ros. Tapi dari orang yang... Dari keluarga yang biasa saja. Warnak-kari masuk dalam keluarga yang mati. Kondisi ekonomi memang lebih stabil. Jadi, dari batu keluarga yang berjualan baju, Kerugan, Beri kembali kacamata, Jam tangan, Beri balik, Beri pagi, Beri balik, Beri balik, Beri balik, Sempat mencoba juga jadi. Ya. Dan sekarang kondisi... Oh, makeup wedding. Jadi, dan sekarang kondisi keluarga sebetulnya sudah secara ekonomi sudah baik begitu ya? Ya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Nah, dari keluarga sendiri, ya. Dari Nova sendiri yang... Apa... Menceritakan ini begitu ya, Mengkonfirmasi berita yang berhembus akhir 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 ini. Harapannya sebetulnya apa, Nova? Dari Nova, Dari keluarga besar Ayus, Kami sudah harap A.A. Ayus Kembali ke KNI. Karena KNI yang menemani orang Sampai seperti sekarang ini. Oke. Ada harapan juga untuk Nisa Sabian? Nah, harapannya semoga di sekolah mau melepaskan abang salah. Oh, melepaskan. Jadi bukti-bukti yang dimiliki, baik KRI maupun yang juga dilihat oleh keluarga, ada bukti cek, ada bukti video juga. Ini apa? Video pengakuan begitu? Itu pribadi ya, Betul. Karena kalau ini halnya dugaan, Pastinya dari abang saya dan Nisa akan melangkah. Oke. Tapi mereka berdua mengakui, Mereka memang saling cintai. Oke. Kamu, harapan kamu atau pesan kamu sendiri untuk KRI dan keluarganya, yang pastinya juga, yang kemarin juga memulai proses pengajuan gugatan cerai, kamu harapan kamu dan keluarga itu seperti apa sebetulnya, Nova? Harapan saya dan keluarga untuk KRI, walaupun KRI sudah berpisah dengan abang saya, sampai kapan pun KRI adalah berdiri keluarga besar. KRI, karena yang saya ingin tahu, KRI itu bukan mungkin hanya adiknya Anus, tapi mama saya, bapak saya, kakak nenek saya, omat saya, semua, semua keluarga besar, omat KRI, semua, sama menyayangi ke diri, karena kari-kari yang sangat baik dan kumis-kumis, seperti saya. Jadi itu ya harapannya. Nah, Nova, dengan kamu mengkonfirmasi berita ini, kan akan ada banyak sekali netizen yang kemudian berkomentar, entah itu ke Nisa ataupun ke KRI, kamu sendiri harapannya itu apa? Buat netizen-netizen yang barangkali juga turut prihatin dengan masalah ini. Ya, oke. Sebetulnya seharusnya, banyak yang menunggu atau mengonjokan kalau ini habis dengan pansos. Saya ketekankan sekali lagi, ini benar-benarnya kami sama sekali tidak pansos, dan buat teman-teman yang memang tidak mengepanggui kejadian ini sebenarnya, tolong bergarisan untuk tidak melapakan hal-hal yang buruk, melapakan hal-hal yang tidak pantas untuk menangkapkan. Dan untuk teman-teman semua juga yang memang sudah tahu masalah ini dan akhirnya menyebaran masalah ini juga jangan menghakimi satu pasal KRI, jangan juga menghakimi abang-abang, jangan juga menghakimi masalah ini. Baik, oke. Tapi berharap mereka semua bisa memperbaiki hidupnya muslim-muslim. Baik, baik Nova. Terima kasih banyak untuk waktu dan keterangan kamu. doa yang terbaik buat semuanya, terutama buat anak-anak. Semoga mereka dalam keadaan sehat juga. Semoga keluarga kamu semua dalam keadaan sehat. Nova, terima kasih ya. Iya, sama-sama, Kak Rolo. Sama-sama. Selamat siang. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi. Nus.